Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi pada video kali ini saya khususkan atau saya tujukan buat anda semua para wanita. Jadi buat anda semua para wanita pasti pernah mengalami yang namanya nyeri pada bagian payudara. Nah, disini saya akan membahas 7 penyebab nyeri pada payudara. Nah Sobat Sehat, sebelum saya bahas video ini lebih lanjut, saya mau menginformasikan kepada anda semua, para subscriber dan para viewer dari SB30 Health. Ini untuk pertama kalinya, tim SB30 Health akan membuat grup WhatsApp. Jadi nanti setiap hari kami akan memberikan tips-tips untuk kesehatan. Nah, kami usahakan setiap hari ya. Kalau tidak bisa keluar setiap hari, tolong jangan di-complain. Oke? Nah, tips-tips kesehatan ini akan kami berikan gratis dan untuk satu grup WhatsApp hanya untuk 250-an orang. Ya memang terbatas seperti itu. Jadi buat anda yang benar-benar butuh, silakan klik link-nya di bawah ini atau di atas sini. Ya, anda cari. Nah, silakan daftar di sana dan bergabung bersama kami di grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya bisa berikan di awal video ini. Kita lanjut. Ya, jadi sobat sehat, para wanita biasanya dalam sepanjang hidupnya pasti pernah mengalami nyeri pada bagian payudara. Nah, kalau dalam bahasa medis atau bahasa kedokteran disebut mastalgia. Bukan nostalgia ya, yaitu mastalgia. Nah, mastalgia ini merupakan nyeri pada area payudara atau pada jaringan di sekitar payudara. Nah, nyeri ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Jadi buat anda yang mengalami nyeri payudara, jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Tidak semua nyeri payudara disebabkan oleh karena kanker. Nah, jadi di sini saya akan membahas 7 penyebab nyeri pada payudara. Nah, yang pertama diakibatkan karena siklus menstruasi. Jadi buat para wanita, jadi setiap bulannya pasti mengalami namanya siklus menstruasi. Dan biasanya nyeri pada bagian payudara akan dialami 3-4 hari sebelum terjadinya menstruasi. Dan ketika menstruasi tersebut selesai, maka nyerinya akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu khawatir. Oke? Lalu yang kedua adalah disebabkan karena peradangan pada payudara. Nah, peradangan ini dalam bahasa medis disebut dengan mastitis. Jadi umumnya terjadi pada mereka yang sedang menyusui anak ya. Nah, selain itu juga bisa disebabkan karena abses. Biasanya akan mengalami peradangan dan nyeri pada payudara. Lalu penyebab yang ketiga adalah benjolan pada payudara. Nah, benjolan ini biasanya bersifat jinak. Atau kita sebut dengan fibroadenoma mame. Atau yang disingkat dengan PAM. Nah, buat Anda yang di rumah mengalami hal seperti ini. Buat Anda para wanita. Anda bisa konsultasi ke dokter Anda. Terutama dokter bedah. Kemudian yang keempat adalah cedera pada bagian tubuh yang lain. Mungkin bukan pada bagian payudaranya. Tapi mungkin pada ototnya. Nah, misalnya Anda yang baru habis olahraga. Kemarinnya habis olahraga disuruh push up mungkin. Atau mengangkat beban. Kemudian keesokan harinya Anda merasakan nyeri. Jadi sebenarnya yang nyeri adalah otot pektoral di belakang payudara Anda. Jadi bukan murni dari payudaranya sendiri yang nyeri. Kemudian yang kelima adalah efek samping dari obat-obatan. Misalnya penggunaan obat-obatan hormonal seperti pil KB atau antidepresan dan obat-obatan lain yang dapat menyebabkan nyeri pada bagian payudara. Jadi sebaiknya buat Anda yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan mengalami nyeri pada bagian payudara, coba konsultasikan lagi ke dokter Anda. Kemudian penyebab yang keenam bisa jadi karena pasca operasi. Jadi misalnya Anda baru selesai operasi di bagian dada, di bagian payudara. Ini juga dapat menimbulkan nyeri. Kemudian yang ketujuh, ini disebabkan karena penyakit pada kulit di sekitar area payudara. Nah, ini bisa disebabkan karena misalnya infeksi. Jadi infeksi herpes. Atau bisa terjadi karena peradangan, peradangan kulit di sana. Nah, jadi sobat sehat itu tadi penyebab yang dapat memicu atau menyebabkan terjadinya nyeri pada bagian payudara. Nah, walaupun tergolong aman, tapi ada beberapa tanda dan gejala yang perlu Anda waspadai. Dan ketika muncul tanda dan gejala ini, Anda wajib ke dokter. Jadi saya sudah rangkum beberapa tanda dan gejalanya dan saya akan bacakan. Jadi yang pertama, terjadi perubahan bentuk dan ukuran payudara. Nah, kemudian yang kedua, keluarnya cairan yang disertai darah pada area payudara atau daerah puting. Kemudian yang ketiga, ada ruam di sekitar payudara, di sekitar puting ya. Kemudian terjadi bengkak atau benjolan yang disertai nyeri, bisa menjalar ke ketiak, dan tidak diikuti oleh siklus menstruasi. Nah, ini Anda harus waspada dan segera konsultasikan ke dokter. Kemudian tampak permukaan payudara itu seperti tertarik ke dalam, jaringannya tertarik. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda perhatikan sendiri dan konsultasikan ke dokter Anda. Kemudian yang terakhir adalah gejala infeksi, seperti bengkak, kemerahan, rasa panas. Nah, jadi kalau muncul gejala-gejala ini, salah satu saja yang muncul, Anda harus periksakan ke dokter Anda. Oke, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Dan saya doakan Anda semua tetap sehat dan seperti biasa. Buat Anda yang membutuhkan produk-produk yang mendukung kehidupan sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Jadi, boxsehat.com ini merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan produk-produk yang mendukung kehidupan sehat. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.